Penerapan E-Matre pada alaman SS-CSN oleh BKN ini menimbulkan masalah baru. BKN kembali ubah aturan E-Matre karena jaringan lelet dan ngelek yang diserbu oleh ratusan ribu orang sampai jutaan, sehingga kini BKN hilangkan E-Matre di SS-CSN. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak-Ibu, di alaman SS-CSN banyak Bapak-Ibu yang belum bisa melakukan resum ke era-gara belum dapat menempelkan E-Matre. Di sini kita dapatkan beberapa informasi terkait hal itu dan informasi lainnya di alaman SS-CSN agar Bapak-Ibu bisa melakukan resum dengan segera. Di sini aturan yang dapat kita lihat di sini Bapak-Ibu karena sudah di akhir perjalanan pendaftaran, BKN merubah kembali aturan penggunaan E-Matre di alaman SS-CSN. Informasi pertama di sini kita lihat di alaman SS-CSN kembali kita ingatkan Bapak-Ibu, khusus untuk kategori khusus ini akan diberikan waktu sampai tanggal 29 September 2023. Namun menurut admin Bapak-Ibu sebenarnya ini tanggal hanya warning ya, tanggal ini hanya warning sedangkan sebenarnya pendaftaran tetap akan ditutup sampai tanggal 9 Oktober. Mengapa demikian ini dipasang sebagai warning? Agar rekan-rekan prioritas ini bergegas dan tidak terlalu lelet dalam mengakhiri resumnya. Karena setelah ini akan diberikan kesempatan kepada pelamar umum. Jadi Bapak-Ibu menurut admin ini sebenarnya tanggal ini hanya warning, dan bagi Bapak-Ibu yang mungkin nanti belum berhasil resum setelah tanggal ini akan tetap bisa melakukan resum. Itu menurut pendapat admin ya. Semoga Bapak-Ibu juga sependapat dengan hal itu, karena banyak juga permintaan agar diperpanjang waktu pendaftaran ini karena kasus E-Matre itu. Kemudian saat kita melanjutkan informasi berikutnya adalah Kan semua alaman ini terisi ya, seperti ini deskripsi diri, ini kawan kita masih kosong. Dan kemudian ada perubahan terbaru yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa di rewet pekerjaan ini Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa memilih antara surat keterangan pengalaman kerja, ataupun kontrak, ataupun surat perjanjian kerja. Jadi boleh di antara keduanya. Ini memberikan solusi bagi Bapak-Ibu yang sudah melakukan keduanya, jadi tidak menjadi persoalan ya. Kemudian kalau kita lanjut di halaman berikutnya. Nah di sini Bapak-Ibu perubahan yang kami maksud bahwa Peruri tidak lagi menerapkan E-Matre. Yang dimaksud adalah selama ini SSSN ini ngotot ya ingin mengkoneksikan antara SSSN dengan Peruri, ataupun dengan aplikasi E-Matre yang ada di Peruri. Sehingga di sini kemarin ada tombol ya, tombol untuk mengkoneksikan ke E-Peruri. Namun hari ini Bapak-Ibu semua itu sudah dihapus dan dirubah, sehingga Bapak-Ibu tidak lagi harus ya menggunakan koneksi melalui SSSN karena memang sangat bermasalah. Dan tentu saja itu akan mengganggu laman SSSN secara pribadi karena terkoneksi dengan laman portal lainnya. Nah sehingga di sini Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu tinggal mengunggah saja. Nah ini tampilan sudah berubah, sehingga tampilan di sini hanya satu, yaitu mengunggah berkas PDF yang sudah Bapak-Ibu bubuhi E-Matre. Kalau kemarin ada dua, yaitu membubuhi E-Matre di sini. Nah karena memang kasusnya sangat lelet, sehingga ini dihapus dan tinggal Bapak-Ibu mengupload berkas yang sudah dibubuhi E-Matre. Nah sama halnya kemarin dipertanyakan juga saat kami membantu rekan-rekan menjual atau menempelkan E-Matre. Maka banyak sekali mempertanyakan apakah legal yang Bapak jual kepada kami. Nah ini terjawab Bapak-Ibu ya bahwa Bapak-Ibu tidak jadi masalah E-Matre itu nasional, Bapak-Ibu bisa beli di mana-mana. Dan kebetulan kemarin kami membantu dan sampai sekarang masih membantu rekan-rekan untuk menempelkan E-Matre. Sehingga Bapak-Ibu tinggal mengupload saja. Nah kemudian Bapak-Ibu untuk solusi lain, Bapak-Ibu ini, BKN memberikan tawaran ya karena memang sudah sangat ngelak sekali di sini di laman IG BKN. Dari peruri digital sudah mengakui ya, mengakui akhirnya tidak harus lewat SSSN. Di sini ditawarkan beberapa web ya untuk Bapak-Ibu gunakan dalam pendaftaran apa namanya pembubuhan E-Matre. Di antaranya adalah boleh di materai online, kemudian materai live, kemudian toko Gramedia E-Matre, kemudian Scale Academy, kemudian E-Met, kemudian paper, materai, kemudian apa lagi ini, signing, kemudian apa lagi ini ya. Kami membantu agar Bapak-Ibu muda bisa sign ITID, kemudian face, tisah, dan sebagainya. Ini adalah beberapa web resmi yang bisa Bapak-Ibu beli dan bubuhi sendiri setelah Bapak-Ibu PDF-nya terbubuhi, nanti tinggal mengupload saja di laman SSCSN. Dan terbukti yang sudah kami bubuhi rekan-rekan semua berhasil resum dan mudah-mudahan menjadi CSN tahun ini Bapak-Ibu. Nah demikian Bapak-Ibu informasi singkat dari kami, mudah-mudahan dapat selesai Bapak-Ibu sebelum 29. Namun sekali lagi menurut admin itu hanya tanggal warning dan Bapak-Ibu akan tetap bisa melakukan resum meskipun sudah terlewat dari tanggal 29. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!